Oke guys Alhamdulillah kita sampai di rumah sakit Zuchi daerah Cengkaring ya oke ini argonya tunai oke ini orderan kita yang oke guys pendapatan saat ini 381.000 ya insentif 82.000 tadi ada tip 20.000 jadi genap 400 ya penghasilan kita hari ini di sore ini jam pagi dan kita baru berjalan sebanyak 87 km Yes tapi sudah mendapatkan tarif 400.000 Oke kita nunggu orderan di insentif berikutnya ya ini di jam 3 target poin berikutnya dari jam 3 sampai jam 9 targetnya 900 poin ya guys ya Apakah kita tutup poin hari ini kita masih menunggu orderan ini di parkiran parkirannya dibayarin customer ya kita nunggu aja disini sekalian nunggu orderan berikutnya Oke guys ini orderan pertama sama kita di jam poin sore ya Oke kita langsung jemput aja ini di daerah Cengkareng Oke orderan yang tadi kita cancel ya kayaknya nggak cocok rutenya tuh lewatin stasiun rawa buaya itu bisa terjebak macet berjam-jam gitu ya setelah saya telusuri rutenya ternyata dia melewati stasiun rawa buaya ya polong itu guys yang dekat pembensin sel nah disitu tuh macetnya ampun enggak tolongan macetnya ya bisa-bisa ke jebak soalnya saya pernah ke jebak di situ ya sejam lebih ke jebak ya saya cancel aja daripada kita rugi 4 orderan baru ya dekat ini Rp14.000 orderan pertama di jam poin sore Oke tepat ini ya tarif Rp14.000 apa buat batu loncatan kita ambil poinnya ya Oke ini macet banget di daerah Cengkareng Oke ini kita sudah sampai di tamak di Ruko Taman Palem katanya customernya di depan Starbucks sih kita cari potter balik dulu ya Oke kita sudah sampai ngantar penumpang yang tadi ya harganya Rp14.000 kita lagi di daerah Cengkareng semoga dapat orderan lagi nih guys ya belum dapat orderan lagi itu tadi order pertama 100 poin di jam insentif sore Oke menjelang sore belum ada orderan lagi nih guys ya masih sepi kita jalan aja kita jalan aja coba ke daerah dan ngobot ya Oke kita tunggu dulu lah disini ya Oke ini orderan kedua kita hari ini di jam poin sore rutenya dekat-dekat ya semoga kita terus dapat rute yang dekat-dekat kita bisa tutup poin lebih cepat ya guys amin ya robbal alamin ya ini kita masih penjemputan customer nya di daerah Cengkareng nih Jalan Taman Palem Nestari ini sebelah Grand Sedayu Mall ini sepertinya di daerah komplek perumahan semoga ada orderan dari sini ya kita tunggu aja kita melipir ke pinggiran kita melipir aja sebentar ya sekalian istirahat ya Oke kita masih menunggu orderan berikutnya yang ini di Citra Garden City ternyata kita masih menunggu orderan ketiga kita untuk gojek Oke pendapatan hari ini di pada pukul 1646 itu sekitar 415.000 15 jadi pendapatan kita di sore ini 435 ya termasuk poin dan insentif tadi sore eh tadi siang Oke kita menantikan kita nyalakan aja dua-duanya nih grab dan gojek siapa tahu ada orderan dari grab nah keluar dari kalasan sini daripada kosong kita nantikan ya guys ya ini orderan ketiga di jam sore insentif sore kita sembari istirahat ini berada di tra garden City Oke ini kita dapat orderan ya guys dari sini tadi ya dari ini ya yang tadi komplek ke RS Mitra keluarga Kalidres ya Oke langsung aja kita jemput semoga ini menjadi batu loncatan dan setelah ini ada order berikutnya ya Oke bismillah mari kita jemput sore ini Oke ini udah sampai argum bersihnya sekitar 14.000 ya Oke seperti itu ya customernya ya Oke langsung kita jemput Oke kita lanjut lagi argoreceh ya guys ya kita lanjut argoreceh argoreceh orderan ke-4 argoreceh semoga bisa tutup poin hari ini ya ini argorean poin ke-400 berarti kurang 500 poin atau lima trip lagi udahlah ambil yang deket-deket aja lah Oke ini kita mau menjemput ya di daerah Kalidres masalah sakit mitra keluarga Oke ini kita mau menjemput ya guys order ke-4 kita di jam tutup poin insentif sore hari setelah 200 meter belok kanan ke jalan belimbing raya oke posisi di jam 17.30 ya masih ada beberapa jam lagi untuk lima trip atau lima order lah ada enaknya juga order-order deket gini kalau di jemputin ya coba enggak jemputin aduh ini enggak begitu makan waktu banyak ke jalan belimbing raya lalu belok kiri dan trutenya pun juga dekat ya cuma berapa kilometer ini enggak papa buat batu loncatan kita untuk mengejar poin di sore hari ini oke guys orderan yang tadi udah selesai ya ini kita masuk lagi argoreceh setelah 600 meter 14.000 tapi gak papa lah ya ini poin ke 500 sindari orderan ini kira-kira semoga kita bisa tutup poin ya di hari ini ya mendapatkan insentif 90.000 empat trip lagi setelah ini semoga dekat 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 trip dekat dan kita bisa tutup poin lebih cepat oke amin ya Rokbala amin sedikit macet ya guys ya menjelang sore ini di daerah Cengkareng ini masih macet ya oke setelah order tadi ya 16 14.000 atau 16.000 tadi masuk lagi nih 16.000 ini adalah order ke enam kita 600 poin ini ya jadi kita kurang 300 poin lagi untuk tutup poin setelah itu mari kita cari setelah itu mari kita cari arah jalan pulang ke tengah ya ke daerah Jakarta pusat ini masih di Cengkareng ini kita berada di sebelah kirinya oke ini kita sudah sampai di titik jemputnya ya guys oke sepertinya itu customer nya oke order yang tadi sudah selesai ya guys kita tinggal sisa 300 poin lagi atau tiga trip lagi nih semoga aja dapat yang dekat dekat ya di daerah-daerah sini nggak apa-apa lah ya misal kita maka tutup poin hari ini ya kita masuk ke sini aja ya bisa melipir di daerah sini sepi guys bisa melipir oke kita masih menantikan orderan poin ke 700 kita nih ya di hari ini kita tunggu di sini aja ya oke di sore hari ini trip kita itu tip argo receh ya dari jam tiga argo receh 14.000 17.000 tapi nggak apa-apa kita sedikit lagi poin oke kurang tiga lagi tiga trip lagi kita tutup poin ya waktu masih panjang targetnya sampai jam 9 oke oke guys kelamaan nunggu kayaknya daerahnya sepi mending kita bergeser ke mal matahari dan mogot ya ini kira-kira 12 menit semoga aja disana ada orderan kita kurang 300 poin lagi untuk tutup poin di hari ini dan mendapatkan incentive 90.000 oke Alhamdulillah masuk lagi orderan kita yang ke-8 ini ya berarti setelah ini kurang 200 poin lagi ya oke ini titiknya agak masuk gang kecil setelah ini kita harus mencari dua poin lagi Wow ternyata tidak bisa lewat sini ya waduh waduh sejenur motor ini kayaknya oke terjebak waduh kita ke jebak ya guys waduh jadi sekitar 2 kg lebih ya jemputnya ini harga 16.000 oke nggak papa semoga batu loncatan ya ini semoga batu loncatan dan kita bisa tutup poin hari ini setelah 200 meter setelah 200 meter kita sudah selesai tanggal 20 Desember mengantar ke Lote Mart Taman Surya oke ini kita dapat lagi orderan ke poin 900 ke Grand Sedayu Mall oke semoga tutup poin di Grand Sedayu Mall ke arah tengah ya Bismillah semangat ini lagi ada pasar malam di Lote Mart oke Alhamdulillah ya dapat lagi langsung dari Grand Sedayu Mall ya di Sun Lobby oke ini rute dekat sepertinya ya oke kita masih menunggu customer ya oke Alhamdulillah kita sudah sampai ya keluar mana bang kiri ya oke habis nganter oke Alhamdulillah nih guys kita sudah tutup poin hari ini ya tembus poin insentif walaupun argoreceh semua tapi tidak apalah ya kita tutup poin disini kita tutup poin guys mendapatkan insentif 90.000 oke di posisi di Mal Taman Talem ya dekat rupo Mal Taman Talem oke kita cari orderan ke arah tengah semoga dapat ke arah tengah ya kita melipir-melipir ke arah tengah Jakarta Pusat oke Alhamdulillah selamat malam kita terdampar di PIK ya ini ya tadi dari Cengkare nggak sempat kerekam karena kondisinya tidak memungkinkan oke kita cari arah orderan pulang searah ya ini kita di daerah PIK 2 tepatnya di Badavia PIK oke Grab sudah nyala Gokar sudah nyala kita cari orderan searah ya yang ke arah tengah Jakarta Pusat oke udah on order searah ya wow apa itu Oh Ferrari guys oke ini suasana di PIK 2 pada malam hari ya oke kita cari arah pulang kita cari arah pulang ke tengah ya guys oke kita aktifkan dulu oke kita cari arah pulang dari PIK 2 posisi sudah tutup poin di Gojek Alhamdulillah siang ini dan malam ini pun tutup poin dengan argo-argo recehnya ya oke kita sudah on dua-duanya kita tambah kita tambah maksim ya oke kita tambah maksim semoga aja kita beruntung dapat order searah hari ini oke kita bisa pulang ya langsung oke beginilah suasana malam minggu di PIK 2 masih menantikan orderan searah ini ya ke arah tengah ke arah Jakarta Pusat ke arah Jakarta Pusat dan kita bisa langsung pulang langsung pulang sekarang mungkin kita ketengnya terdampar di PIK 2 dari Cengkaren terus ke kita terdampar di PIK 2 Alhamdulillah kita di PIK 2 semoga ada orderan searah ya semoga ada orderan searah ke arah tengah ke arah Jakarta pusat ini suasana malam minggu di PIK 2 macet ya guys Oke ini suasananya macet ya karena malam minggu banyak yang mengukrong di sini banyak yang berwisata mungkin kita melipir di pinggir-pinggiran kali ya nggak bisa parkir di sini macet ini kita harus bersabar karena nggak semua orang mau ke tengah ada yang ke arah Jakarta Barat kita harus bersabar ya menunggu orderan searah ke arah Jakarta pusat Oke akhirnya dapat ke arah Jakarta Barat tepatnya ke daerah Jelambar ya daerah Jelambar situ oke lah nggak papa yang penting kita keluar ke dari sini Oke kita jemput ini dari Maxim Alhamdulillah kita sudah sampai di tengah ya diarah balik tadi ada beberapa trip yang nggak sempet kerekam ya karena kondisi tidak memungkinkan Hai tadi dari PIK kita dapat ke daerah itu bagus angke nih kita sekarang sudah di daerah Monas oke kita langsung mau pulang aja ya ini ya ini lah suasana Jakarta di malam minggu Oke pendapatan kita hari ini pendapatan kotor di 853 ya di gojek 641 lalu digrep 132 lalu itu 20.000 tip 5.000-5.000 tip dan 50.000 maksim oke guys di suasana malam minggu di Jakarta Oke guys itu dia live on beat kita ke hari ini ya kita mendapatkan argo total bersih itu setelah di pimpin tadi si bensin itu 175.000 lalu pendapatan bersih kita adalah sebesar kurang 175.000 Oke pendapatan datang kita di 678.000 ya guys dengan menempuh perjalanan 184 km Oke itu saja live on beat kita di hari Sabtu ini sampai jumpa di live on beat berikutnya salam satu asfalt Sabtu itu namanya salam satu asfalt Sesal esa os Hai